Halo teman-teman, bersumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery Livery dari PO Pesona Indah Ini PO yang saya buat, PO virtual ya Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita review untuk liverynya Untuk liverynya ini berwarna oranye Untuk vektornya sendiri ini dari channel Youtubenya Grong Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya untuk vektor liverynya Dan ini untuk liverynya yang saya ubah adalah menghilangkan warna hitam ya Pada bagian tulisan Pesona Indah itu Itu kan ada corak warna hitam Itu saya ganti dengan warna oranye Karena untuk liverynya kurang pas untuk jetbus MHD ya Karena kurang cocok gitu Makanya saya ubah untuk liverynya Dan untuk yang lain sama Dan untuk livery yang belakangnya ini Saya tidak memasang untuk livery bagian belakang ya Vektor bagian belakang Cuma saya polosin seperti ini Supaya biar tidak terlalu rame ya Untuk penampakan base-nya seperti ini Cukup simple ya untuk base-nya Dan lanjut aja kita review untuk liverynya ini Untuk yang bagian depan ini ada tulisan jetbus 3 Voyager Karena saya belum punya tulisan jetbus 3 MHD Jadi saya ganti Voyager saja ya Dan di bawahnya itu ada tulisan pariwisata Lalu ada strobo warna merah putih ya Lalu di topinya ini ada eling marang gusti Supaya kita ingat selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa Lalu di dalamnya ini ada tulisan persona indah ya Dari PO nya ini Lalu ada tulisan lagi persona indah Dalam yang berwarna hitam ini ya Di atasnya logo Mercy Dan untuk plat nomornya ini Dan ini untuk lampunya customnya seperti ini ya guys Lumayan garang untuk lampunya Dan kita bergeser ke samping Untuk di samping ini yang pertama adalah PE-01 Karena ini armada pertama ya Dan tak lupa untuk di bawahnya itu ada tulisan base safe Biar kita selalu ingat untuk menjaga keselamatannya Atau keamanan Agar kita juga selalu hati-hati dalam perjalanan Lalu ada logo dari persona indah Lalu di kacanya ada bus pariwisata Premium scotch air suspension Lalu ada pramuka repos ID Tarabus sama fasilitas ya Tak lupa yang di belakangnya ada logo Madiun kampung pesilat Dan untuk yang di bawah ini ada New super high deck 13 ya Lalu kita bergeser ke belakang Bagian belakang Untuk bagian belakang ini Cukup simple ya Ada tulisan jetbus 3 Voyager Lalu ada logo pariwisata Dan di bawahnya ini ada logo Adi Putro Yang berwarna abu-abu ya Lalu di bawahnya lagi ada Safety is our priority Jadi prioritas kami adalah keselamatan Oke langsung saja Kita geser ke bawah lagi Disini ada logo dari persona indahnya Lalu ada logo reservasinya ya Lalu untuk kebatnya ini ada tulisan New super crow muda Oke Dan setiap kebat ini ada tulisan Mercedes-Benz ya Untuk setiap kebatnya Dan ini untuk variasinya Ini variasi Alcoa ya Alcoa yang standar Dan kita cek untuk interiornya Untuk interiornya ini cukup simple ya Ini untuk interiornya Dan kita cek untuk bangkunya Untuk bangkunya seperti ini ya Sebentar Nah untuk bangkunya seperti ini Sederhana ya untuk bangkunya Bagi kalian yang berminat dengan mode ini Silahkan cek linknya ada di bawah ya BTW ini mode-nya dari Mas Anggasa Putro Yang di convert oleh Pak Farid Madiawan ya Dan statusnya ini sell ya Bagi kalian yang berminat silahkan hubungi link facebook yang ada di bawah Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Tentang review livery dari PO virtual persona indah Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian Setelah ini kita akan melakukan perjalanan ya Perjalanan bersama PO persona indah Saya Fabrice Abtian Channel Salam Pusit Mahani Terima kasih telah menonton